Hai assalamualaikum guys berjumpa lagi di belajar otoridak channel kali ini saya ada paket power supply power supply standar yang masih analog mereknya Yihua PS1501A di online saya membeli dengan harga sekitar Rp155.000 ya Oke kita coba unboxing dan kita review dan saya coba mencobanya untuk ngecek handphone ya Oke kita buka disitu ada unit power supply nya bentuknya mungil ya ada sudah terdapat kabel-kabel tentu aja dapat kabelnya disitu ada polmeter dan ampermeter dan berbentuk analog Oke seperti itu bentuknya Coba kita colokin powernya kita on kan yang sebelah atas itu polmeter ya paling kecil 0V dan paling besar 15V oh iya ini power supply nya hanya satu ampere ya lumayan lah buat handphone-handphone jadul itu pengatur foldnya kita ke kiri dia ngurangin fold kalau kita putar ke kanan dia akan menambah daya foldnya biasanya kalau kita ngecek handphone ada di sekitar 4V tuh seperti itu ya 4V kurang kurang sedikit jika untuk ngetes handphone jika untuk mengisi baterai PC mv4 lebih sedikit juga jangan sampai 5V ya disitu ada javit buaya berwarna merah dan juga berwarna hitam dihubungkan biasanya ke terminal soket baterai di handphone merah positif dan hitam negatif untuk kabel lainnya itu saya kurang begitu paham yang warna kuning hijau itu jarang saya pakai jarang digunakan juga saya sehari-hari tapi biasa menggunakan yang dua itu aja yang javit buaya warna merah dan hitam itu dan sebenarnya yang itu juga sama fungsinya seperti javit cuma dia berbentuk pengait ya agar tidak mudah jika ngecek handphone biasanya ada di angka 4 volt itu tiga setengah volt dan itu tiga volt kita taikin sampai hampir 4 volt ya itu untuk ngecek semua jenis handphone baik tablet Android Android maupun handphone Nokia dan jika lebih dari 4 volt sedikit itu biasanya untuk daya pengisian ke baterai jika kita ingin menembak baterai biasanya ditegangan 12 volt ya itu 11 volt harus lebih sedikit jika kita ingin menembak baterai yang dayanya sudah mencapai 0 volt maka tidak bisa ditegangan biasa kita harus tembak dan itu panel ampere nya ya jika kita menembak baterai ampere nya akan bergerak dan juga jika kita mengecek handphone ampere nya kalau handphone di tekan power tidak bergerak biasanya itu IC powernya ya akan hidup biasanya akan goyang-goyang panel ampere ini kita bisa mengetahui kerusakan kerusakan handphone ya jika jarumnya goyang-goyang menandakan handphonenya hidup kalau kadang handphone gantung 0,1 ampere jarumnya tidak bergerak kalau jarum ditekan power tidak bergerak biasanya itu IC powernya ya dan jika gantung di 0,1 bisa bootloader atau juga IC emmc nya oke sekarang kita coba dulu tes di handphone oke kita setel dulu di setelan 4 volt kurang sedikit atau 4 volt juga gak apa-apa ya ini berlaku untuk semua jenis handphone ya kalau kita ingin mengecek 4 volt kurang sedikit artinya 3,8 volt atau 3,7 volt disini handphone pertama ada handphone evercross handphone ini normal ya kita lihat baterai nya terminal baterai nya itu di sebelah kanan positif sebelah kiri negatif dan tengah-tengah jalur BSI biasanya kita cukup dua terminal aja jalur tengahnya gak usah kita karetain biar gak gampang copot ya biasanya kalau handphone normal itu kalau kita tekan power dia jarumnya bergerak lalu kembali lagi ya itu tanda-tanda handphone hidup ya kita tekan jarum naik 0,1 ampere lalu ke 0 lagi biasanya ini menandakan bahwa handphone itu normal hidup bisa juga kita tes di handphone Nokia ya tegangannya masih sama ya fatwall kurang sedikit cuman kalau di handphone Nokia kebanyakan kalau kita tekan on dia langsung hidup handphonenya jadi setiap handphone itu berbeda-beda reaksinya ada yang langsung hidup ada yang naik terus turun lagi tapi itu tetap normal setiap handphone berbeda-beda ya kecuali kita tekan tuh jarum ampere gak bergerak itu biasanya IC power mati atau juga biasanya gantung 0,1 biasanya itu software atau bisa juga IC IMMC ya di handphone Nokia biasanya langsung hidup kalau kita 2 kabel begini ada juga ya enggak ya tergantung handphone juga oke handphone ini handphone Cina ya LCD nya seperti itu coba kita cek ini berbeda lagi handphone ini mesinnya normal tapi mungkin power supply nya nggak kuat karena hanya 1 ampere kita hidupin kita on kan dia hidup jarum ampere bergerak lalu ke 0 lagi tapi kalau mungkin di tes di power supply yang 2 ampere dia bisa ngangkat hidup jadi beda-beda ya yang terakhir ini handphone mati software nya ya bisa software bisa IMMC ini belum di service coba kita tekan on dan itu yang saya maksud gantung 0,1 ampere itu 0,1 ya itu belum disetel jadi harusnya pas 0,1 ampere biasanya kalau gantung 0,1 ini bisa disebabkan oleh bootloader atau software bisa juga IC IMMC nya biasanya kita lakukan software dulu untuk memastikan oke sekian tutorial yang sederhana ini semoga bermanfaat jika kalian suka video ini bisa di subscribe atau like sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati